Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat datang kembali di Magna Talks Beauty! Dengan saya Sailor Mani Dan saya, Shahnaz Oke, hari ini kita akan ngomongin Hal yang sangat Apa ya? Sangat penting Kayaknya untuk diketahui banyak orang Dan yang Buat gue sih sangat personal Buat aku belum Belum personal Ke depan kan? Maksa banget kayak mamanya Jadi Kita akan ngomongin Apa ya? Mungkin Banyak hal terkait dengan gender roles Benar sekali Dan disini kita ada Salah satu tamu spesial Ada satu tamu spesial yang ada sama kita Ada Mas Budi Komala, halo Mas Budi Hai Mas Budi! Halo selamat siang 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 pagi dan sore Mas Budi Mas Budi penasaran nih Mas Budi kabarnya gimana di tengah Sekarang kan udah mulai banyak orang lagi nih Pasti yang udah WFU Mas Budi gimana? Kalau aku sendiri, aku selalu WFH ya Karena Aku fotografer bikin studio di rumah Jadi Aku selalu kerja di rumah Enak ya Enak banget Tapi kayak Kayanya Salah satu Menjaga kerja dari rumah Itu selalu untuk Apa ya Meng Spend time together Meng Spend time Yang di Dihabiskan 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 di rumah Jadi kan banyak orang Terus masuk di rumah Ya bro Iya kok Maksudnya kayak Kalau misalnya WFH It's either you love it Atau kayak Aduh urusan rumah Jadi kerjaan-beran kerjaan Di urusannya Iya sih Kalau lo gimana Mas Budi Merasa gitu gak perlu Apa ya Membagi-bagi tugas Membagi kepala gak sih Pas di rumah dan WFH ini Iya Karena Aku jadi kayak ada Aku gak Bikin jadwal gitu Segini kayak Lu kerjaan ini Gue kerjaan ini gitu Cuman kayak Kalo istriku kan Aku lebih Dia lebih handle masak gitu ya Jadi Istriku yang masak gitu Kalo pas lagi masak Aku jagain anak Aku yang mandiin Aku yang ajak main gitu Jadi Lebih kayak gitu aja sih Bebagiannya dan Karena studionya di rumah Orang dateng ke rumah Jadi Kita juga set waktunya Pas jam anak aku udah selesai makan Pas jam anak aku tidur gitu Jadi Aku juga tetep bisa ngebantu Walaupun aku kerja di rumah gitu Iya sih Benernya Lu juga kayak gitu gak Nes? Hmm Kalo gue Iya Kalo gak WFH Kalo gak WFH ya? Gue gak WFH Jadi Ada sih beberapa waktu Kayaknya waktu awal 2020 Pas pertama kali pandemi tuh Gue ada beberapa yang WFH Tapi Emang kalo namanya studio TV Tetep gue harus keluar rumah ya Bener Gimana gitu Cuma Yang gue malah sulit tuh Mas Budi Waktu dulu WFH di rumah tuh Em Terus gue harus kayak Jadi moderator Di tengah kesibitan gue Saat itu Gue masih nyusuin mat Dan 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 itu tuh luar biasa Sulit buat gue Karena Karena pas gue di rumah Anak gue mikir Pasti gue mesti sama dia kan gitu Jadi Dia tuh bisa tuh yang masuk masuk Langsung nyusu Nyot 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 Abis itu dia cabut lagi Tapi ya gue lagi ngomong di layar gitu Nah itu Itu terjadi Tapi Memang untungnya Suami gue juga kan waktu itu WFH tuh Full jadinya Karena dia pegawai BUMN Saat itu gak boleh kemana-mana Jadi harus di rumah terus Full di rumah Dan Akhirnya Lumayan lah bisa ngebantu tuh Tapi tetep aja gitu Pasti Anaknya Karena Kalo kita ngomongin nyusuin kan gak bakal bisa digantikan Digantikan oleh suami Jadi kalo udah dia minta Udah gak bisa ngapain Cuma Untungnya Suami gue sangat membantu Dalam hal Beresin rumah Terus Kayak Menjagain anak Mandiin anak Itu ngebantu banget Meskipun saya tidak mau dia masak Karena masakannya Kurang enak Sebenernya emang disitu lah garisnya Sebenernya ya Bagi lo ya Jangan masuk ke dapur Berdapur itu adalah area saya Say good place Say good place Kocak banget itu kalo misalnya ngomongin apa yang terjadi di rumah Dan kayak bantu-bantu Cuman kalo misalnya mau Gue mau tau Nih kalo misalnya di rumah tangga Because I'm the single one here Apakah Masuk ke dalam pernikahan Atau kayak masuk ke dalam kayak household Udah ada agreement dulu gak sih? Kayak tugas masing-masing Suami dan istri tuh ngapain aja Hmm Kita mulai dari Mas Budi Silahkan Mas Budi Kalau aku gak ada agreement kayak gimana Awalnya ya Gak sampe Pembagian tugas Plek-plek Kamu ini Aku itu Tapi lebih kayak Karena aku dari Sebelum menikah pun Aku udah enjoy Dengan konten-konten parenting Jadi Kalo mungkin kalian pernah tahu Ada variety show Korea Namanya Return of Superman Jadi itu aktor Korea Apa namanya Dia kan udah punya anak Terus ditinggalin sama anaknya 48 jam Jadi ibunya sama sekali gak ada disitu Wow Itu kalo gak salah tahun 2013-2014 yang mulai Jadi Aku sama istri udah suka tuh nonton itu Kita lihat Oh bapak-bapak pun bisa jagain anak Bisa masak Bisa mandi Apa segala macem Ternyata bukan cuma nyari duit doang kan Jadi Kita pun dari sebelum menikah Udah enjoy konten itu Jadi pas udah menikah Udah pas Pas menikah Kebawa gitu Kebawa kooh Jadi Gak tabu lah untuk aku pegang anak Karena kan Yang aku Dapeti dari Apa Lingkungan sekitar Dari Budaya kita Indonesia Yang dari Gak tau berapa tamat ya Kan bapak itu pasti gitu ya Bapak yang kerja Ibu di rumah gitu Jadi ketika lihat variety show itu kayak Wow Padahal kan Korea juga Hitungannya kan patriarki banget kan ya Jadi ketika aku lihat itu Terus pesohor pula Yang ngelakuin kan Jadi kayak Wah kalo dia bisa Kenapa gua engga gitu Bener sih Bener-bener Dan kayaknya Emang udah gak zaman juga ya Jadi laki-laki yang Apa ya Mungkin Gak mau turut andil Dalam Membesarkan anak Dan Bener-bener Ngejagain Pas lagi bayi itu Kayaknya gua juga Paham banget sih Pas pertama kali Apa ya Mungkin bisa dibilang Oh iya gua sadar Kalo emang tugas kita tuh Berdua gitu Tapi Sebelumnya gua tuh Emang kosong tuh 5 tahun kan Gak punya anak dulu gitu Waktu masih nikah Dan belum Belum punya anak Sebenernya kayak Gender roles tuh gak begitu Gak begitu sering kita omongin Nah giliran Pas udah punya anak Baru keliatan tuh Oh iya ya gitu Kayak Ini tuh perlu banget Kita bicarakan Karena apa Karena emang banyak banget Stigma-stigma di luar sana Yang akhirnya Bikin kita kayak terkungkung Di Satu tempat Yang Kayaknya kita malah Jadi gak bisa Apa ya Eksperimen Dan suami gua itu Untungnya orangnya sangat 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 Willing untuk Dia cukup feminist gitu ya Sampai selama ini Jadi yay Hashtag woke Hashtag Apa? Woke Jadi Waktu itu Malah justru Mas Budi Gua tuh Bertentangan banget Sama nyokap gua Untungnya nyokap gua ya Bukan mertua gua Kalo mertua gua Mungkin agak Aduh minggu ini Saya cateng ngomong Karena itu Nyokap gua Jadi nyokap gua tuh Waktu gua Baru punya anak Kan Emang Apa namanya Masih riwo banget lah Saat itu lah Gua masih harus nyoba Nyusuin Gua masih Belajar ini dan itu Bahkan megang Anaknya aja Gua masih belum bisa Gitu kan Terus Suami gua itu sangat Apa ya Dia tuh Kayaknya dia tuh Rasa kebapaannya Jauh lebih cepet dateng Dibandingkan gua Menjadi seorang ibu ya Jadi dia tuh bener-bener Megang anaknya Dia yang Dia yang Beresin semuanya lah Popoknya dan lain-lain Dan nyokap gua saat itu Bilang Nes Itu bukan pekerjaan laki-laki Oh ya? Iya Nyokap gua saat itu gitu Itu bukan pekerjaan laki-laki Nes Dia tuh ganti popok Itu bukan pekerjaan laki-laki Terus gua Dari mana? Itu bukan pekerjaan laki-laki Gitu kan Gila-gila Gila Tapi memang galaksi pada dasarnya Ewa galaksi Cuma Akhirnya kan Bukan cuma gua yang ngomong Akhirnya suami gua yang ngomong Enggak dong ma Gitu Kita emang Kita dari awal Emang ini anak kita berdua Dan dia gak mau Ngerasa dia gak bisa Gitu Untuk menjaga anaknya Untuk mandiin anaknya Untuk ngeberesin semua Popok anaknya Dia merasa justru tertantang gitu Dan gua seneng banget Justru dia tertantang Dan gua jadi Lumayan ya Malah ada beberapa hal yang mungkin gua yang masih kagok Tapi dia yang malah Malah ngasih Encouragement ke gua Enggak lo bisa Gitu Ini lo harus cari caranya Gimana adaptasinya Lo pasti bisa ngurus anak lo Tuh sih Itu menarik Ya agak-agak Ya itu sih Maksudnya Kayaknya komunikasi disitu gak sih Lo ngerasa gitu juga gak Mas Budi Waktu pertama kali lo punya anak Apakah disitu titik lo harus bener-bener Ngomong sama istri lo mengenai hal ini Iya Walaupun gua bilang Gua gak pernah bagiin tugas gimana Tapi tetep sih harus diobrolin ya Jadi Istri gua tuh tipe yang Dia tuh bisa cari semuanya Jadi terus Walaupun gua gak Bantuin Dia pun bisa ngelakuin semuanya Menurut gua ya Tapi gua gak mau Kayak tadi Mbak bilang Gua jadi pengen nyoba Karena kan Ini kayak Hashtag yang gua Bagiin di instagram Namanya Bikin berdua Urus berdua Karena yang bikinnya berdua Yang urusnya pasti berdua dong Masih ngurusnya sendiri Jadi Gua pengen bisa Jadi awal-awal tuh Istri gua tuh sabar banget Gua tuh ganti popok Lama banget Karena gua udah rewel udah apa Sampai Anak gua Pipis lagi gitu Pas gua ganti popok Karena terlalu lama gitu Gua gantinya Jadi Gua juga bilang Gua pengen bisa Tapi lu mesti sabar Sama gua Sama Karena gua gak pernah megang sama sekali kan Walaupun dia juga gak pernah pengen sama sekali Cuma kan Gak tau ya mungkin Naluri ibu lebih Gimana Untuk awalnya Jadi Awal-awal gitu Gua pun Gua pun Mandiin anak Itu kayak Setelah dua bulan Atau tiga bulan Karena kan Kalo anak baru lahir kan Kayak Babannya megang gitu ya Kayak masih Gimana gitu Kayak lembut banget gitu Lagi Gua juga pernah Lagi mandi terus Anak gua Kayak Miring gitu Terus kayak Oh my god Gitu 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 Menurut gua Bukan cuman keinginan dari kita Para suami pun Tapi Para istri pun Gak perlu Ada harus Sabar dikit lah yang Gak ceweknya Gitu sih Menurut sih Ini hal penting sih menurut gua Karena memang gua juga punya beberapa temen yang akhirnya Anaknya tuh gak dia percayakan sama sekali ke suaminya gitu Karena dia merasa kalo Enggak suami gua tuh gak bakal bisa Gitu Dan itu Itu juga hal yang menurut gua Cer-cer kuat Harus bisa Memberikan kepercayaan itu ke suami Ya itu benar Menurut gua Saya pikir Di Saya pikir Bagaimana saya melihatnya Di TikTok itu Ada banyak banget pembahasan tentang Performing incompetence Atau apa gitu Performative incompetence Yang itu tuh biasanya suka ada di rumah tangga Dimana Biasanya Kayak suaminya itu Kayak Mereka tahu istri mereka bakal kayak Ah Sini gua aja Gitu Tapi Ya dari perspektif ini Saya pikir Ini sangat penting Untuk ingat Kita juga harus bisa Ngasih Dan juga kayak Sabar Untuk Apa ya Laki-laki Dan perempuan Untuk kayak belajar dulu Karena kayak Bagaimana ini Apalagi Apalagi Urusan rumah tangga Punya anak Mereka tidak mengajar itu Di sekolah Dan mungkin kayak Orang tua kita Cuma ngajarin kita Pas emang udah punya anak sendiri Kitanya Jadi Saya pikir ini Memang penting Untuk banyak Orang-orang di luar sana Kalo Bukannya kayak Mungkin suami kalian gak mau Cuman Ya Saya pikir kalian harus Terima kasih Gitu Benar-benar Kemarin temen gua baru ngomongin Kadang-kadang Dia kalo disuruh beli sayur Sama istrinya Dia pilih yang salah Biar besok gak disuruh lagi Tapi Itu jenis banget sih Iya kan Istrinya bilang Udah gak apa-apa Sekarang Ya udah hari ini gak apa-apa Besok beli lagi Yang bener gitu Kayaknya istrinya tuh Sangat persisten Untuk Nyuruh dia Dia tau gitu Itu bagus Banyak istrinya Harusnya kayak gitu Let's go Biar mereka ke test Ya Biar mereka ke test Pasti Oke Mas Budi lu kan juga udah punya anak nih Gua penasaran Anak lu laki-laki kan ya? Iya Nah Gimana sih lu ngasih tau Mengenai gender roles ini ke dia gitu Karena Gua juga punya anak laki-laki Gua juga Concern gua juga sama gitu Gua gak mau dia ngerasa Dia lebih dominant Gua gak mau dia ngerasa Ya ada perbedaan gitu Gua mau dia tau kalo Kita tuh saling menghargai sebagai perempuan Dan juga sebagai laki-laki Lu gimana? Anak gua Baru umur tiga setengah tahun Jadi kayak Kita belum Sampai kasih tau pokoknya Gender rolesnya kayak gimana Tapi Gua lebih kayak nunjukin aja sih Kalo Gua juga masak di rumah Jadi kadang ada gua masak Gua Gua ngepel Sapu segala macem Kan itu kan Orang masyarakat luas kayak Mereka itu tugas wanita kan Tapi gua lebih kayak pengen kasih tau Daripada anak Kalo gua juga ngelakuin ini Hal yang sama dengan nyokap lu gitu Gua pun Nyetrika Lipat baju juga Masukin baju ke dalam lumari segala macem Jadi gak ada yang Tugas yang Pasti harus dilakuin ibunya Pasti dilakuin bapaknya Gak ada sih Jadi gua mulai dari nunjukin itu ke dia Dari kecil Karena kan anak tuh niru ya Walaupun kita Jadi dari Yang pernah gua baca Daripada lu kasih tau Kamu harus gini Lebih baik lu nunjukin Karena itu kayak Ngaruh ke Apa ya Alam bawah sadar atau apa gitu Jadi kayak dia secara gak langsung Pas udah gedenya Dia ngerasa Oh ini kan hal yang normal gitu Gua Karena dia kan masak Nyapu Apa segala macam itu kan life skills sebenarnya ya Iya Bukan tugas wanita Tugas salah satu Jenis kelamin gitu Bener-bener Iya sih bener Masa sebagai orang gak bisa masak atau gak bisa ngepel gitu ya Gua tuh punya banyak banget trust issue kepada orang-orang yang gak bisa beres-beres Kenapa? Maksudnya kayak Itu berarti kayak You can't pick up after yourself Gitu loh Kayak Oh iya gua gak tau cara Bedain salt and pepper Bagi gua kayak Pelot hidup dimana Kayak Aneh kan Iya sih bener-bener Suami gua juga nyoba sih masak meskipun ya Makanya gua Jangan Jangan nyoba lah gitu ya Jangan nyoba Dia tuh nyoba Cuman kayak Ya akhirnya dia nyobanya tuh masaknya yang kayak scramble bags gitu Atau Atau goreng bacon aja yang gua tau pasti-pasti ya Oh iya yang pasti-pasti Kayak Goreng aja kok Iya Gak mungkin salah Dan itu biasanya Maksudnya Itu juga menyenangkan banget sih buat gua untuk tau kalo Suami gua juga senang mau nyiapkan sarapan buat gua gitu Kayak rewarding sekali That's so cute Gue gak bisa Iya tapi Kayaknya kalo tergait dengan gender roles pada anak sih gua juga Akhirnya Sama sih gua setuju banget sama Mas Budi Dan anak gua juga kebetulan sepantaran sama anak lu Kira-kira 3 tahunan gitu Dan Dia tuh seneng banget main masak-masakan Oke chef Oke Jadi kayak Kayaknya gak tau dia ada ketertarikan disitu Terus Suami gua sempet kayak Ini gak apa-apa kan ya gitu Ya gak apa-apa gitu Akhirnya kita baca buku bareng gitu Kita cari tau Ya gak ada tuh namanya pekerjaan buat laki-laki dan pekerjaan buat perempuan gitu Jadi Dia sangat seneng main masak-masakan Dia juga seneng main sapu-sapu gitu Dan gua pernah punya Mbak yang ngelarang dia main sapu-sapu Dan akhirnya kita Mohon maaf nih kita gak cocok gitu Dan itu gua ngerasa Kayaknya perlu disepakati Sama satu rumah ya gitu Jadi Jadi jangan sampai gua juga punya pekerja yang Merasa anak gua gak boleh main masak-masakan Atau anak gua gak boleh main nyapu-nyapu gitu Gua bilang itu gak sesuai dengan apa yang kita yakini Ya betul sih Jadi tadi juga lu mention about Like how lu akhirnya Jadi kayak baca buku bareng sama suami lu gitu Untuk mengetahui Gua kasih konklusi ke dia sebenernya Oh sebenernya begitu Merangkum ya babes Tugasnya Tebel sayang aku Tebel nih TBL sayang Tebel banget Ya jadi kayak Bagaimana lu mengembangkan Konversasi itu open Karena pasti kan Ada aja dong Faktor mungkin eksternal Dari rumah lu Atau dari pernikahan lu Dimana orang kayak ngeliatin kayak Wait Ini aneh gak sih? Atau kayak Wait ini Bisa kayak loh Kok mainan anak perempuan Rebut-rebut dan Optimus Prime gitu Misalnya kayak Bagaimana lu menangkap itu Kayak Gimana caranya kayak Komunikasi itu Itu juga kayak lancar Between ya Husband and wife To like Be one team Terus kayak No Misalnya Atau kayak Atau kayak counter attack That opinion Yang masih Very patriarchal Atau sangat Apa ya Tradisional Ya 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 How to stand your ground Ya how to stand your ground Kalo Kalo Mas Budi gimana? Gue coba belajar dulu Iya Kita punya banyak untuk belajar Apalagi gue Halo Sebenernya yang penting Suami dan istri punya Apa ya Punya goals yang sama ya Kadang tuh Di Indonesia karena Masih hormat banget ya sama orang tua ya Iya Jadi walaupun udah menikah Udah punya pasangan hidup Tapi masih kayak Tapi ibuku bilang gak gitu gitu Jadi dia gak ngelakuin karena ibunya bilang gak gitu Jadi menur gue pertama harus disamakan dulu nih Kita tipenya sama gak? Kita pengen menjunjung yang tidak patriarki gak? Bahkan bagusnya Sebelum menikah pun kalian udah Apa ya Taruh lah pertanyaan itu di pas lagi pacaran Nanya segala macem tentang gitu Karena bisa ketahuan dari situ Iya Dan Apalagi ya Patriarki itu Ada terus karena kita gak ngelakuin effort sebenarnya Kayak Misalnya kalo gue ngelakuin sendiri doang gitu ya Terus gue gak Gak kasih tau Keluar gak kasih liat Misalnya kalo sekarang kan media sosial ya Tapi gue suka kayak Taruh di insta sorry gue ngapain segala macem Karena Itu cara kita nyampein pesan zaman sekarang gitu Kayak banyak bapak-bapak lain di luar sana Atau mungkin temen-temen gue yang belum menikah Bisa ngeliat itu gitu Jadi Kita Kita semua tuh Punya peran yang gede banget sih Untuk Untuk apa ya Untuk Melenyapkan patriarki ini Dari budaya Indonesia Bener sih Bener banget sih Bener banget sih Gue juga Gue setuju sih Emang Kayak Kadang gue Tapi kalo gue emang Biasanya Lebih apa ya Gak hanya menggunakan social media sebagai Platform yang halus gitu ya Kalo misalnya ada yang nanya ke gue sih Gue pasti agak-agak Agak ngegas dikit gitu Yes Karena emang Ya gue biasanya bilang gitu Mat Kalo misalnya emang ada yang Intervereing gitu Dan Kok dia gini kok Mainannya Mainannya kok pink gitu kan Karena dia emang selalu suka sama Sama karakter perempuan di dalam Di dalam kartun apapun Oh ya Iya Jadi anak gue tuh emang Pengennya punya semuanya Tapi yang sering dia mainin tuh yang pink Dia jadi kayaknya emang suka Sama lah Warna pink Warna pink Warna-warna yang Ungu gitu Dia tuh suka Anak gue Iya Anak gue kayaknya Jadi gue tuh harus ngasih tau sama Ya kayak omnya gitu kan Kok mainannya pink gitu Ya gapapa Karena ini salah satu karakter di dalam kartun yang dia suka Kenapa dia gak boleh mainin yang itu Karena sama aja gitu Jadi Terus gue juga coba untuk ngereset bahwa Gak ada hubungannya sama sekali gitu ya Gender dan juga nanti Orientasi seksual mereka gitu Jadi Gak ada Gak ada lah tuh korelasinya dari Mainan yang mereka mau mainin gitu Gak ada Jadi gue sangat Sangat sering ngomongin hal itu gitu Bahkan Gue sebelumnya nih Kemarin gue baru mau Mau beli botol minum buat dia Ada satu merek yang ada di semua mall lah Satu merek itu tuh Macem-macem kan tuh pilihannya Dia suka banget yang warna ungu Dia suka banget warna ungu Tapi ada glitter-glitternya Terus Warnanya tuh hati-hati gitu Ada butterflies Di semua tempat Terus Si mbaknya kan ngomong kan Mbak yang jualnya Ini buat Ini untuk wanita gitu Yang 4 boys di sebelah sini Terus pas 4 boys Terus 4 boys Iya Yang 4 boys Pas dikasih lihat dinosaur gitu kan Itu warnanya tuh abu-abu Warnanya tuh grey Gak imajinatif deh Oh my god Dia gak punya opsi untuk Anak laki-laki yang suka Berwarna ungu Ya kan Jadi dia tuh Ya iya sih ini dino Tapi Tapi it's grey It's grey ibu Dia gak suka Ya akhirnya gue gak jadi Damn Kayak gitu sih Maksudnya masih banyak banget yang emang Dikotakan untuk anak-anak gitu Dan ini juga yang penting buat gue Dan suami gue Untuk terus kasih tau ke dia Kalo There's no limit gitu Buat lo lo bisa Melakukan apapun yang lo mau Ya that's true Kasian juga sih ya Kalo misalnya kita sebagai manusia yang punya kayak Banyak sekali Sisi dari kita Banyak banget Apa ya Kemampuan dari kita Terus kayak dikotok-kotokkan Hanya karena kayak Gender role Kenapa gak boleh ada dinosaur yang warnanya pink? Iya Kalo gue jadi dinosaur Gue jadi orang pink kok Atau orang orange Untung ada Barney 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 is a purple dinosaur Mungkin anak lo juga kayak Wow gue mah yang ungu Karena ungu tuh Barney And Barney is still dinosaur Mungkin ya Tapi cuma Barney doang Kayak masak-masakan Ya masak-masakan juga kan sebenernya Chef juga banyak kok yang cowok Kenapa Anak masak-masakan dipermasalahkan gitu Anak lo juga suka masak-masak Suka nyapu Suka pake vakum Bahkan Beberapa hari lalu dia Kita minta untuk siapin breakfast Dia bikin scrambled egg sendiri gitu Aduh Kan aneh banget Kenapa Kalo pekerjaannya banyak Juga yang laki-laki Kenapa harus masak-masak dilarang Gitu kan Kadang aneh juga sih Masih bener Masih bener Oh my god Oh my god Oh my god Gue jadi kayak Bentar gue kalo punya Kayak gimana Kayak gimana ya Mungkin cari partnernya dulu kali ya Ayo Tahun depan ya Langsung ya betul Kalo lo ngasih gue Headline nih Gila Kayak bude Ya kayak bude Ya kayak bude Kamu kan udah Kamu kapan aduh Aku bude Tapi Mas Budi gue pengen tau juga nih dari lo Lo memberi tau society Dan banyak Banyak Orang di lingkungan lo Dan juga Anak lo tentang flexibility Di dalam gender roles Ini gimana sih mas? Gue nyampe ini ya gitu Ada ini gak sih Ada penolakan gak sih dari mereka tuh? Dari siapa nih? Dari society Pernah gak lu alamin hal yang gue alamin Dari nyokap gue sendiri nih? Gue beruntung Masih ada sih Cuman Kayak Lebih ke warna sih Kayak tadi bilang Kayak anak gue tuh Suka satu karakter Kan Anak gue suka namanya amazing spidey Jadi ada tiga Ada Ada hatunya cewek gitu Dia sukanya yang ghost spider Paling itu kan cewek kan Tapi Ya anak gue suka itu Sama kan Menurut gue gak apa-apa gitu kan Tapi kadang ada yang nyeltuk Kok sukanya yang cewek gitu Kok sukanya yang ini gitu Kayak Kenapa enggak gitu kan Anak gue juga suka Kayak mirip deh Suka warna-warnanya gitu juga Dia gak gitu Suka yang warna Ampe Mesti yang dino Terus Mesti Mobil atau apa Dia gak harus sih Walaupun emang dia suka mobil juga Tapi dia juga suka masak-masakan gitu Bener Lebih ke itu Dan untungnya Orang tua gue Orang tua gue juga gak Terlalu Turut campur Dalam Cara kita ngasuh anak gitu Dan Jadi gue sama istri Punya keleluasan untuk itu Dan Yang kita lihat juga Sebenarnya Kegiatan masak-masak Bahkan main boneka pun Itu bagus untuk laki-laki Karena kan jadi mereka belajar nurturing Itu juga ngelatih empatnya mereka Bahkan itu yang Miss gitu Miss di society kita Bahkan di luar negeri pun udah dikasih Jadi anak-anak tuh dikasih satu boneka masing-masing Mau cewek mau cowok Untuk belajar Kasih susu Belajar gendong Kalau nangis harusnya diapain gitu Jadi ada Itu menstimulasi mereka juga sebenarnya bagus Iya sih Bener sih Tapi anak gue juga kemarin baru Pick up teddy bear nya dia Karena Kebetulan kakak gue lagi punya bayi kan Oh jadi dia mau niru Dia mau niru terus dia mau nyusui Oh lucu tapi gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa nyusui Dia bisa nyusui ibu Gitu Jadi dia harus Dia akhirnya tau sekarang Ibu girl Bapak boy Dan Dia udah bisa mengkategorikan lah Yang mana yang mana Tapi Miss jarang salah sih Jadi udah gak apa-apa Ya udah gak apa-apa Anyway Oke kita udah ngomongin berapa Seberapa pentingnya Sosialisasi gender roles Dan juga The non gender roles I guess Ke anak-anak So gue pengen tau dari Mas Budi Seberapa pentingnya sih kita untuk menyadari Gender roles yang ada di masyarakat Dan juga cara nge dismantle nya Biar kita juga bisa lebih In touch dengan Diri kita Sebagai manusia Dan gak cuman sebagai Perempuan atau laki-laki Ya Menurut gue banyak yang Apa ya Hal yang bagus ketika Kayak tadi gender roles Kalo laki-laki tuh gak cuman Kerja doang Laki-laki tuh bisa Ngurus anak juga Karena Kalo ngurus anak Kita tuh butuh Yang namanya Punya empati kan Kita gak bisa kayak Misalnya contoh nih Anak gue kalo lagi main Lego Terus Legonya jatoh Terus dia sedih Nangis kan Kalo kita orang dewasa ngeliat Apa sih kalo Lego doang nangis Tapi kalo anak gue ngerasa Ya Lego itu kan Sesuatu yang penting buat dia Karena dia gak tau kerja Dia gak tau handphone Dia gak tau yang lain Menurut dia Lego is all life gitu kan Jadi menurut gue Kita perlu Ngeliat dari posisi dia Oh bantuin Oh kenapa tadi Kamu sedih ya Nih jadi bantuin Bikin lagi Lego nya pelan-pelan gitu Jadi secara gak langsung Gue ngeliatih empati Which sesuatu yang Agak Laki-laki lack of ya sekarang ya Menurut gue ya Jadi Ketika kita Gak perlu liat gender laws Laki-laki tetap bisa semuanya Bisa nyoba Secara gak langsung Kalo dia lagi ngurus anak Dia ngeliatih empati kan Jadi empati ini dilatih Ketika nanti dia Ada di masyarakat Ketika dia ketemu koleganya Ketemu bawahan Ketemu atasannya Jadi dia jadi seseorang Yang bisa lebih ngerti Perasaan orang lain Jadi dia gak Dia tau kan Jadi gue tau Kalo misalnya gue ngomongin Nanti dia bisa kayak gini Oh jadi gue harus Posisiin diri di dia Terus Ngomongnya harus lebih Baik lagi Harus lebih Apa ya Lebih lembut Bukan lebih lembut sih Lebih Lebih mikirin lah Perasaan orang gitu Itu sesuatu yang kadang Agak kurang sih Menurut gue Dimiliki oleh laki-laki Bukannya gue Feminis Bukannya gue apa Tapi gue ngerasa Itu bisa kita tackle Dengan Dimulai dari Ayah yang In charge juga Involve juga dalam Mengasuh anak Iya sih Oh my god ngerti banget Karena terkadang Gue tuh suka mikir ya Di masyarakat kita tuh Kayaknya yang Kesannya yang berjuang gitu Atau kayak mau Demand Like hak yang sama Atau gimana Itu adalah perempuan Karena kita Kita emang udah Menyadari Kok ada sesuatu Yang tidak adil Tapi kebanyakan Mungkin kayak temen-temen gue Yang cowok-cowok tuh Malah mereka kayak Mereka tuh gak bisa ngeliat Gimana mereka sebenernya juga Suka dirugikan gitu Misalnya Banyak laki-laki Yang dari dulu Gak tau cara Mengeproses anger nya Gak boleh nangis Gak tau cara Iya Dan Bahkan gak tau Atau malah gak mau Nangis sama sekali Dan menurut aku itu kan Apa ya Kesannya jadi You're not really celebrating yourself As a whole human being Spektrum itu banyak banget gitu Jadi Menurut gue Kalau misalnya Emang kita semua bisa belajar Untuk apa ya Ngerti Kalau gender roles itu dibuat Di jaman kuno Iya Kita bisa bikin loh Roles sendiri Yang emang It serves you In your life Iya It's not 1950s anymore guys Coca-cola juga Karena kan tiba dari kecil kan Jadi Kalau kita Kayaknya mesti skip satu generasi Gimana kita siapin generasi berikutnya nih Anak-anak kita nih Untuk bisa lebih baik lagi Dan Ya Itu yang berusaha Menurut gue kita semua harus sama-sama lakuin ya Lewat podcast ini pun Iya Gue pengen banget Orang-orang jadi lebih aware lagi gitu Dan Betul Ini bukan cuma bagus untuk istri Bukan untuk anak Tapi bagus untuk diri kita sendiri Sebagai laki-laki menurut gue Untuk para sama coba Bener sih Bener sih Bener banget Dan mungkin Sekali lagi gue juga Meng-highlight kan tadi yang kita omongin ya Yang Yang paling penting juga Tidak hanya laki-laki yang Mau Mencoba Dan Apa ya Membuat ini sebagai challenge gitu ya Dan Dan senang untuk Untuk menjaga anaknya bersama dengan istri Tapi Kembali lagi istrinya juga Menurut gue udah Saatnya Kita juga memberikan kepercayaan kepada laki-laki Untuk bisa megang anak kita Gak bakal gak bisa sih Kalau menurut gue Gak bakal gak bisa Just go out there with your baby Dan Lo bakal baik-baik aja Karena gue juga punya beberapa temen gitu ya Laki-laki yang ngerasa Gue tuh kalo masuk sama bayi gue Ke baby room Gue tuh diliatin Iya banget Dan Itu hal yang menurut gue harus stop sekarang Karena gak apa-apa banget Seorang anak Dibawa sama bapaknya Bahkan dia bilang sama gue Gue merasa Kesel banget Kayak gue merasa insulted Ketika waktu itu anak gue nangis di mall Gue lagi berduaan aja sama anak gue Terus ada ibu-ibu yang ngerasa Perlu ngebantu gue Kayak Dia stranger Terus dia ngerasa Iya dia ngerasa kayak Sini anak lu gue yang pegang aja Kayaknya Kayaknya anaknya nangis nih gitu Dan menurut gue Sebagai society Tapi please Please Percaya deh Laki-laki juga bisa Negan bayinya Laki-laki juga Mungkin dia akan butuh waktu Seperti tadi Mas Budi bilang Untuk bener-bener bisa mastering that skill Tapi Once they do Pasti Anaknya akan Senang punya bapak yang bener-bener punya andil di dalam hidupnya Iya, that's what it is Dan juga menurut gue Kalo kita normalize gender role ini Kayak Gak ada ibu ini segala macem Sebenernya banyak laki-laki yang potensinya mungkin Sebagai seorang bapak rumah tangga Kan gak ada yang tau Jadi Bener-bener Ada banyak banget potensi-potensi bapak-bapak yang sebenernya Lebih nyaman di rumah Ada yang wanita lebih nyaman bekerja Jadi Gak bisa lakuin Karena Society gak izin untuk itu gitu Dan menurut gue Gue juga nyaman sekali kalo misalnya Gue harus jadi bapak rumah tangga Gue pengen banget Pengen banget gue fully disini gitu Jadi Hopefully Generasi berikutnya Generasi anak kita Gak harus pusing akan hal itu Jadi gak usah Pusingin lagi Eh gue yang Cewek bilang Gue yang cari anak keutamanya Lu yang di rumah aja gitu Jadi gak harus Gak harus Pusing lagi sama pendapat orang lain Mereka bisa netuin sendiri semuanya Yes Oh my god period That's such a good message to everyone Semoga kayak yang nonton juga bisa meresapi ya Message dari Mas Budi Thank you ya Mas Budi Thank you so much Thank you so much Terima kasih Bikin gemat langsung yakin Hey Langsung yakin Kenapa? Yakin kalo dia mau mendukung Ya 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 Lebih baik lagi Benar Dari dulu juga udah Nes Anyway Thank you so much again Mas Budi For being here And thank you guys for watching Thanks for watching Thanks for watching We'll see you next week With even Awesome Video And episode Dismental patriarchy Terima kasih Berarti besok kalo Ella Talks Beauty ngomongin makeup Dan skincare Laki-laki kita harus cek Skincare is for everyone Makeup is for everyone Bye See you soon guys Bye